Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan gembira selalu Terima kasih kalian masih tetap setia mengikuti channel ini Sebelum kita mulai kita membaca sholawat dulu Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Soalnya masih tentang relasi Tentukan aturan relasi yang dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan berikut ini Yang A yaitu 2,1, 4,2, 6,3, 8,4 Yang B yaitu himpunan pasangan berurutannya 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,2, 4,3 Yang C himpunan pasangan berurutannya yaitu 2,4, 3,9, 4,16, 5,25 Dan yang D himpunan pasangan berurutannya 4,2, 9,3, 16,4, 25,5 dan 36,6 Nah supaya kalian lebih memahami Yaitu masing-masing kita buat diagram pohonnya Dari himpunan pasangan berurutan Kita buat diagram pohonnya Yaitu ini 2,4,6,8 Yang di depan Kemudian yang ada di belakang Yaitu 1,2,3,4 2 dipasangkan 1 4 dipasangkan 2 6 dipasangkan 3 8 dipasangkan 4 Nah ini nama relasinya apa? Ya Kalian membacanya harus hati-hati Ya 2 adalah titik-titik dari 1 4 adalah titik-titik dari 2 6 adalah titik-titik dari 3 8 adalah titik-titik dari 4 Nah titik-titik itulah yang menyatakan relasinya Ya Diisi apa? Yaitu 2 kali dari Jadi nama relasinya yaitu 2 kali dari Diulangi lagi ya Kalian cermati 2 adalah 2 kali dari 1 4 adalah 2 kali dari 2 6 adalah 2 kali dari 3 8 adalah 2 kali dari 4 Seperti itu Ya Bisa dipahami ya Nah yang B Ini 2 3 4 Kemudian yang belakang 1 2 Ya 3 2 dengan 1 Kemudian 3 dengan 1 3 dengan 2 4 dengan 1 4 dengan 2 Ya 4 dengan 3 3 Relasinya apa? Nama relasinya Kita baca dengan cermat 2 adalah titik-titik dari 1 Ya 3 adalah titik-titik dari 1 Ya Dan seterusnya Coba Kita berpikir ya Apakah Lebih dari Atau kurang dari Coba Kalau lebih dari Ya 2 Lebih dari 1 Betul? Ternyata benar 3 Lebih dari 1 3 Lebih dari 2 4 Lebih dari 1 4 Lebih dari 2 4 Lebih dari 3 Jadi Relasinya Adalah Lebih dari Coba Supaya kalian Lebih mantap Ya Kita coba Yang kurang dari 2 Kurang dari 1 Benar atau salah? Ternyata Salah Ya Jadi Relasi disini Yang benar Adalah Lebih dari Yang C Ini 2 3 4 5 Yang belakang Yaitu 4 9 16 25 5 Nama Relasinya Apa? Atau Aturan Relasinya? Kalian Membacanya Harus Hati-hati 2 Adalah Titik-titik Dari 4 3 Adalah Titik-titik Dari 9 4 Adalah Titik-titik Dari 16 16 16 Nah Untuk Mengisi Titik-titik Yang tepat Adalah Apa? Apa? Coba Kalian Berpikir Kalau misalnya Seperti ini 2 Adalah Akar Kuadrat Dari 4 Ditulis 2 Sama Dengan Akar Kuadrat Dari 4 Benar Atau Tidak Ternyata Benar 3 Adalah Akar Kuadrat Dari 9 Maka Relasi Yang Benar Dari C Adalah Akar Dari Ya Nah Sekarang Yang D Ini 4 9 16 25 36 Ya Ini 2 3 4 5 6 Kalau kita perhatikan Ternyata Soalnya Ya Kebalikan Dari yang C Ya Yang ini Yang di belakang Itu di depan Ini yang depan Di belakang Ya Nah Relasinya Apa? 4 Dipasangkan 2 9 Dengan 3 16 Dengan 4 25 Dengan 5 36 Dengan 6 4 Adalah Titik-titik Dari 2 9 Adalah Titik-titik Dari 3 16 Adalah Titik-titik Dari 4 Coba Kita tulis Ya 4 Sama Dengan Kuadrat Dari 2 9 Adalah Kuadrat Dari 3 Ya Jadi Yang D Itu Nama Relasinya Atau Aturan Relasinya Yaitu Kuadrat Dari Ya Bisa dipahami ya Jangan sampai terbalik Kalian membacanya harus yang cermat Terima kasih Semoga kalian sehat selalu Cita-citanya tercapai Sukses Assalamualaikum Barahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton